diusulkan, dokumen itu dikasihkan ke DPR. Jadi usulannya sudah final. Nah ini kan suatu konsep yang rancu. Yang rancu menunjukkan bahwa pemerintah itu justru dengan jawaban begitu menunjukkan itu tidak mengerti. Itu pemerintah harus jujur, jangan mengatakan bahwa dokumen ini bocor. Dokumen ini adalah harus dibahas oleh publik dan publik harus tahu. Punggrab memang ini konsep final, sudah konsep final dari proposal pemerintah. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita, Sarinya Berita. Kita akan membahas masalah pajak ini yang lagi rame dibahas, pajak sembako dan pendidikan. Ini wacana pemerintah untuk mengenakan pajak kepada dua jenis bidang ini tentu menjadi perbincangan. Perbincangan ini berasal atau berawal dari bocornya draft revisi Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata-tata perpajakan KUP. Sebenarnya pemerintah sudah mengklarifikasi tentang wacana ini. Tapi memang banyak yang mengatakan beda-beda tipis ini antara klarifikasi dan ngeles. Karena katanya menurut pemerintah, loh ini draft ini kan baru berupa draft ya. Dan belum dibahas di DPR, belum disetujui DPR, belum paripurna. Dan lagian ini kan akan diberlakukan nanti setelah pandemi berakhir, bukan dalam waktu dekat ini. Dan juga dikatakan bahwa pendidikan atau sembako yang dikenakan pajak itu adalah tertentu begitu ya. Misalnya sembako hanya yang premium, beras premium atau daging misalnya, daging yang wagyu yang mahal-mahal saja. Jadi lebih menyasar orang kaya, sobat miskin nggak perlu khawatir begitu mungkin maksudnya. Demikian juga dengan pendidikan, hanya pendidikan yang swasta mungkin maksudnya ya. Bukan sekolah-sekolah yang menyasar untuk masyarakat miskin begitu ya maksudnya. Tetapi apakah memang bisa seperti itu ya? Kita akan mendengar begini ya pendapat dari dua pakar ekonomi ini ya. Dengan perpajakan sistem seperti yang disampaikan itu. Dan juga pertanyaan kemudian mengapa ini kok akhir-akhir ini pemerintah itu seperti apa ya getol berburu pajak begitu ya. Seperti semua-semua mau dipajakin begitu ya. Apakah ini sebelumnya kita tahu kan ada berita BUMN merugi ya. Sebut saja ada Garuda, KAI, Waskita Karya. Ada banyak lah yang merugi. Demikian juga hutang yang menumpuk. Apakah saat ini benar-benar negara kita sedang BU gitu istilahnya ya. Kita akan membahasnya saat ini dengan narasumber ada Kak Antoni Budiawan ya. Halo, selamat datang. Eh, selamat datang. Selamat bergabung. Gak datang kan ini kita bergabung lewat Zoom. Halo Kak Antoni. Halo. Ya, dan kemudian Eni Sri Hartati. Halo Kak Eni. Halo Kak Sarita. Ya, ini mungkin saya ke Kak Antoni dulu ya. Karena sudah diklarifikasi tadi ya oleh pemerintah. Enggak kok, enggak kok. Ini sembakonya hanya untuk orang kaya, untuk daging yang wagyu begitu ya. Yang premium atau beras. Demikian juga pendidikan. Demikiannya operasi. Katanya kalau operasi plastik saja. Yang operasi misalnya mancungin hidung saja yang dikenain. Tapi operasi kutil gak kena pajak. Seperti apa dengan komposisi seperti itu Kak Antoni? Ya, ini sangat abang. Ya, pertama adalah mengenai draft usulan itu. Ini baru draft kok. Draft itu adalah sudah usulan. Draft itu adalah draft untuk bahwa undang-undang ini masih dalam bentuk usulan. Tapi usulannya sudah final. Diusulkan, dokumen itu dikasihkan ke DPR. Jadi usulannya sudah final gitu. Bahwa draft itu masih dibahas dengan DPR? Ya. Bahwa DPR akan menyetujui apa tidak? Itu masih akan dibahas. Jadi itu. Jadi yang penting adalah bahwa intensi dari pemerintah itu adalah final. Mengusulkan tidak secara letterless, tidak secara eksplisit disebutkan bahwa sempako itu akan dihilangkan. Tapi kan kita tahu bahwa yang dihilangkan adalah beberapa. Karena pasal itu, undang-undang itu cuma mengatur, tidak mengatur jenis di dalam undang-undang jenis produk. Tapi dia cuma mengatakan bahwa ada jenis-jenis produk yang akan dihilangkan, yang tidak lagi menjadi barang tidak kena pajak. Artinya akan menjadi barang kena pajak. Nah pasal yang dihapus itu mengatur pasal-pasal yang bahan pokok, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Itu yang dihapus gitu ayat-ayatnya. Jadi jelas intensinya adalah mengenakan pajak atau bahwa yang tidak kena pajak itu dihapus. Artinya bisa dikenakan. Dalam usulan itu, kantornya dalam usulan itu tidak disebut. Ini hanya untuk yang premium, untuk kalangan tertentu seperti itu. Tidak ada. Di dalam usulan itu tidak ada. Karena memang itu adalah sudah tidak applicable kalau dikatakan begitu. Itu hanya klarifikasi pada saat itu mengatakan, mencoba, kan begini, kritik dari masyarakat adalah PPN ini menggerakkan masyarakat yang berpenghasilan bentar. Dimulailah ngelesnya. Ngelesnya adalah enggak. Ini buat orang yang sebetulnya adalah buat orang yang ada duit. Jadi dipajaki. Nah ini kan suatu konsep yang rancu. Yang rancu menunjukkan bahwa pemerintah itu justru dengan jawaban begitu menunjukkan itu tidak mengerti. Ini tidak layak untuk membuat regulasi. Karena tidak mengerti karena menjadi semerawut. Karena PPN pada intinya adalah dibedakan hanya golongan produk. Bukan yang berpendapatan dengan produk yang hampir sejenis, lalu dibedakan dengan pengenangan PPN. Dan PPN untuk berkeadilan itu adalah yang tidak mungkin. Yang untuk berkeadilan adalah harus dari kajak penghasilan. Saya secara buyolan dikatakan bahwa Pak Antoni ini PPN untuk keadilan. Saya bilang Indonesia tidak lama lagi akan menerima Nobel. Mendapatkan PPN, mekanisme PPN untuk yang keadilan. Karena tidak ada PPN untuk keadilan. Karena PPN itu adalah sudah mempunyai dampak yang namanya pajak regresif. Itu sudah dibuktikan dimanapun. Artinya mereka yang berpenghasilan rendah itu menanggung PPN, menanggung pajak dalam komposisi. Dia punya penghasilan itu lebih besar dari mereka yang berpenghasilan yang tinggi. Itu sudah jelas. Jadi misalnya benar-benar menyasar orang kaya seharusnya PPH saja yang dinaikkan. PPH seharusnya mekanisme untuk ke situ dengan tarif progresif. Dan setelah PPH dipajaki, setelah dengan pajak progresif, misalkan saya mempunyai pendapatan tinggi, saya dipajaki 50%, 60%. Nah itu sudah selesai di dalam level konsumsi. Karena situ sudah ada transfer, saya punya pajak penghasilan kepada mereka yang penghasilannya rendah. Mereka mendapatkan subsidi kesehatan, subsidi pendidikan, dan itu sudah selesai. Jadi tidak memingungkan di startup konsumen ya nanti, eh berasmu apa ya? Kamu pemakan beras. Dengan begitu di konsumen itu akan terjadi kelas. Dan kasihan, konsumen itu akan terjadi kelas jadi kelihatan. Eh ini anda ini kelas kambing nih jadinya kan, nggak bisa sanggup membeli produk ini gitu. Jadi kelasnya pecahan. Dan perlu diingat, beras premium, beras medium, itu hasilnya berasnya sama. Cuma pada saat itu ada pecahan-pecahan yang tadi disebutkan broken. Broken itu yang maksimum 15%, maksimum 25%, kalau internasional maksimum 5%. Kayak begitu-begitu itu beras pecahnya, tapi kualitasnya dari petaninya bisa sama. Nah itu. Ya terus satu lagi, ini yang sangat penting. Yang sangat penting nggak berarti begini, kenapa PPN ini, kenapa harus dikenakan PPN. Karena pemerintah ini kan selama ini, kalau kita lihat dari 2015 ke 2018, itu penerimaan pajaknya turun terus. Jadi pada saat ini adalah keuangan negara kritis. Kritis itu saya artikan sebagai secara teknis bankrut. Ini keuangan negara. Nah untuk itu, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kalau saya lihat adalah sebagian disebabkan ada insentif-insentif pajak yang diberikan kepada pengusaha. Dan kepada orang-orang yang berpenghasilan tinggi, yang berprofesi pengusaha, dengan iming-iming, kalau ada reinvestasi, hasil yang Anda peroleh, misalkan dari dividen itu, maka tidak kena pajak. Nah hal ini, insentif-insentif ini dari 2015 dengan paket kebijakan ekonomi, itu pasti mengurangi penerimaan pajak. Jadi pengurangan pajak ini, itu ada kontribusi dari pengurangan pajak kepada pengusaha. Teks amnesty ini maksudnya? Bukan teks amnesty, ada paket kebijakan ekonomi dari jilid 1 sampai jilid 16. Paket kebijakan ekonomi ini adalah insentif-insentif itu. Anda kalau misalkan investasi di sini, Anda mendapatkan pengurangan, di ekonomik zone dan sebagainya. Tapi itu kan tujuannya untuk meningkatkan investasi? Agar ada pemasukan. Tujuannya untuk meningkatkan investasi, tapi masalahnya kan berarti kebijakan ini gagal. Kalau meningkatkan investasi, pasti akan kembali kepada harapannya bahwa pajak ini akan menerima lebih banyak. Akan ada employment lebih banyak, akan ada itu. Jadi sehingga penerimaan pajak dapat terkompensasi. Itu adalah tujuan dari teks amnesty. Ya terbukti tidak tepat sasaran, tidak efektif ya ternyata. Terbukti bahwa kebijakan ini gagal, tapi insentif sudah diberikan. Bahwa ini gagal, nah sekarang kegagalannya ini mau dikompensasi dari siapa? Nah dari PPN ini salah satunya, karena insentif-insentif lagi sudah tidak bisa lagi. Nah karena sekarang peruangan sudah merosot tajam, maka sekarang yang paling mudah adalah PPN. Baik, saya ke KNI ya. Meskipun ini memang baru draft, yang belum disetujui DPR ya KNI, tapi kita sudah punya pengalaman ya, Omnibus Law tiba-tiba malam-malam disetujuin. Jadi otomatis banyaklah yang ketir-ketir ya, khawatir yang protes, yang sudah langsung bersuara begitu, meskipun ini baru draft. Ya ini silakan ini KNI. Ya Kak Sarita, saya sangat setuju tadi yang disampaikan oleh Kak Antoni, karena walaupun draft memang ini konsep final, sudah konsep final dari proposal pemerintah. Dan kita tahu mengapa penolakan publik begitu menggema, karena memang DPR ini kan sudah kur satu suara gitu kan, sudah nggak ada lagi oposisi gitu. Jadi suara pemerintah ya hampir sama lah dengan suara DPR gitu. Makanya ketika draft ini diketawai publik, dibilang bocor, karena bocor itu artinya kan ada kekhawatiran bahwa nanti akan ada yang men-challenge gitu. Karena kalau hanya DPR, kemungkinan besar nggak ada challenge gitu kan. Oke, itu yang pertama. Nah yang kedua adalah, saya akan melanjutkan beberapa hal yang tadi sampaikan Pak Kak Antoni ya mengenai gagalnya berbagai macam stimulus-stimulus fiskal atau paket-paket kebijakan ekonomi. Dari paket 1 sampai dengan 16 itu. Jadi salah satu contohnya misalnya ketika pemerintah memberikan penurunan pajak badan. Ini kan dulu tujuannya untuk menghindari transfer pricing. Tetapi toh ternyata praktik transfer pricing juga tetap terjadi gitu kan. Bahkan hanya menyebabkan shortfall dalam penerimaan pajak badan. Jadi pajak badan kemarin turun itu tidak hanya sekedar karena pandemi, karena di 2019 juga sudah mulai turun. Karena akibat kebijakan itu. Kite misalnya. Kite itu adalah pembebasan pajak karena untuk barang-barang impor yang dikaterikan bahan baku supaya nanti untuk tujuan ekspor. Nah kalau memang tujuannya adalah mendorong ekspor, kenapa insentif pajaknya nggak langsung gitu. Nggak langsung bahwa barang siapapun yang melakukan ekspor itu diberikan insentif pajak misalnya. Jadi itu lebih clear gitu. Nah karena apa? Karena meskipunnya justru kalau dia tidak berbahan baku impor tapi dia mampu mengekspor itu justru dua kali lipat keuntungan dalam perekonomian gitu. Nah ketika yang diberikan insentif ini bahan baku impor akhirnya apa? akhirnya justru mendelegimasi atau kontradiktif dengan upaya-upaya substitusi impor. Nah akhirnya kita tetap menjadi ketergantungan impor. Nah artinya apa? Ini kan justru merugikan gitu kan untuk meningkatkan daya saing perekonomian kita. Nah karena nggak berdaya saing kontribusi terhadap pajak menjadi turun gitu kan. Dan ada banyak hal yang dari paket-paket kebijakan dari paket ekonomi itu memang yang punya dampak kontradeksi justru terhadap penerimaan pajak. Nah ini yang akhirnya menyebabkan penerimaan pajak hitam ini terjadi penurunan kalau 2020 orang mungkin masih bisa mengejas atau toleransi ya karena dampak pandemi. Tetapi 2019 juga terjadi penurunan. Bahkan setelah ada teks amnesty gitu. Nah sehingga ini yang mestinya menjadi evaluasi untuk mengevaluasi atau merevisi ketentuan umum perpajakan. Jadi apa yang salah sebenarnya dengan framework atau arah kebijakan perpajakan di Indonesia gitu kan. Itu yang mestinya menjadi proposal pemerintah. Artinya dari persoalan-persoalan yang ditimbulkan karena kebijakan pajak selama setidaknya misalnya lima tahun terakhir atau mulai terjadinya rasio teks pajak kita yang terus tertekan itu mestinya benar-benar dilakukan evaluasi, dilakukan mapping sebenarnya problem fundamentalnya apa. Apa yang menyebabkan misalnya rasio pajak kita ini terus mengalami tekanan. Nah dari itu, itulah yang disebut yang disebut menjadi arah atau framework ke depan untuk kebijakan fiska. Nah itu yang mestinya dielaborasi, dirumuskan di dalam ketentuan umum perpajakan atau di dalam revisi undang-undang KUP. Jadi ini yang... Tapi mengapa ini Kak Ini kok malah yang dibahas lebih dulu ini soal PPN kena? Justru itu, justru itu kalau kita melihat ini tidak hanya sekedar timing. Jadi kalau kemarin diklarifikasi bahwa ini kan tidak harus dilakukan sekarang atau ini kan baru merupakan draft. Itu tidak menjawab apapun dengan substansi yang dimasukkan di dalam revisi undang-undang KUP. Jadi undang-undang KUP ini kan mestinya sekali lagi ini memperbaiki persoalan, menyelesaikan persoalan. Tetapi justru di undang-undang KUP ini langsung memasukkan materi-materi yang sifatnya ad hoc. Artinya langsung untuk kepentingan-kepentingan yang directly. Seperti tadi, bagaimana cara pemerintah segera mendapatkan tambahan penerimaan negara. Tetapi tidak ada satu konsep, satu konsep yang komprehensif bagaimana agar kebijakan perpajakan ini memang benar-benar mempunyai peran sesuai dengan filosofinya. Karena filosofi pajak ini, atau pajak ini kan bagian utama KUP Indonesia dari kebijakan fiska. Karena penerimaan negara masih sangat tergantung kepada pajak. Nah artinya yang harusnya menjadi titik poin adalah bagaimana mengoptimalkan. Jadi bagaimana merevisi undang-undang tentang ketuan umum perpajakan ini untuk mengoptimalkan peran stimulus fiskal. Itu yang harus dijawab. Nah kalau hanya sekedar, sekali lagi, hanya sekedar bagaimana agar pemerintah tadi Mbak Kak Sarita, apakah pemerintah ini tidak boleh untuk istilahnya apa, ada istilah yang getol memburu pajak. Boleh dan wajib. Pemerintah memang harus getol memburu para wajib pajak, wajib pajak. Saya setuju itu. Nah tetapi yang diburu ini harus memenuhi asas-asas keadilan. Karena kalau asas-asas keadilan itu tidak ditegakkan atau tidak yang jadikan acuan utama, maka yang akan terjadi apa? Pemerintah akan kehilangan terannya dari kebijakan perpajakan itu menjadi stimulus fiskal. Jadi contohnya, ketika pemerintah misalnya memburu penerimaan pajak dari menaikkan PPN, bahkan sampai dengan PPN sembahkau. Maka yang terjadi justru apa? Ini justru kontradiktif sekali yang harusnya pemerintah memberikan stimulus fiskal untuk pemulihan daya beli masyarakat. Jadi ini yang zero sum game gitu kan? Nah sehingga sehingga satu kebijakan ini mestinya tidak bersifat parsial, tidak bersifat hanya mengutamakan satu sisi. Jadi karena pemerintah ini harus mempunyai peran, mempunyai peran apa namanya, sebagai seperti hanya ya, sebagaimana pertandingan itu tidak hanya sekedar wasit, tapi juga pengarah, proses direction gitu kan. Nah jadi tidak hanya sekedar keberhasilannya ya, keberhasilannya itu hanya dilihat dari satu sisi. Baik, baik saya ke Kak Antoni lagi. Nah kalau seperti disampaikan tadi ya, bahwa Kak Antoni mengatakan, oh ini pemerintah memang memang semua-semua, ya tadi tuh sampai PPN dipajakin yang menurut secara teori mestinya tidak seperti itu, Kak Antoni menyampaikan. Ini karena memang sudah secara, ini sudah dikatakan bangkrut begitu lah, maksudnya butuh kritis tadi keuangannya. Nah, kalau usulan Kak Antoni, bagaimana cara pemerintah memperoleh pendapatan ini selain majakin rakyat tadi itu? Ada? Ya, oke sebelum ke situ adalah pertama begini, bahwa ini pemerintah ini seharusnya jujur lah terhadap rakyat. Karena pengenaan pajak ini, ini adalah sangat melibatkan rakyat. Itu pemerintah harus jujur, jangan mengatakan bahwa dokumen ini bocor. Dokumen ini adalah harus dibahas oleh publik, dan publik harus tahu. Jadi di sini adalah supaya publik bisa memberikan input. Jangan sekarang menjadi bola liar, bahwa di sini ada yang mengatakan sembako dipajakin, lalu pemerintah membalas lagi. Tidak ada kok kata-kata sembako. Ini apa ya, Beis? Ini kan sudah jelas bahwa di dalam sembako itu mau dihapus menjadi barang, bukan lagi barang tidak kena pajak. Jadi akan menjadi barang kena pajak. Kan persepsinya kalau dirubah ke situ, kan akan menjadi barang kena pajak. Nah, ini pemerintah harus jujur, kalau mau begitu ya, tolong jangan dibuat lagi polemik-polemik seperti begini. Ini adalah tidak kondusif. Nah, terus selalu dikatakan, kok kita nggak akan mengenakan pajak ini juga hari ini, besok, minggu depan juga tidak. Semua orang juga tahu bahwa ini harus dibahas dan ini akan dikenakan di 2022. Karena tahun ini memang sudah tidak bisa, tidak ada APBN-nya, maksudnya tidak masuk dalam APBN, dan sebagainya, mana bisa itu. Kecuali APBN perubahan gitu nantinya, kalau ini disahkan. Jadi, kata-kata seperti ini, ini adalah yang membuat distras kepada negara, karena negara itu banyak membohongi rakyat. Harusnya dia jujur mengatakan, ya, kami akan memajaki dengan pertimbangan-pertimbangan seperti ini. Nah, kita diskusikanlah apakah pertimbangannya itu masuk akal atau tidak, dan kita memberikan counter-out argument. Nah, sekarang bahwa keuangan negara sudah kritis, masalahnya adalah mereka memberikan insentif. Kalau musulan saya adalah insentif ini harus dibalik dulu. karena kita bisa menunjukkan bahwa permasalahan di dalam perpajakan kita, bahwa mereka, perusahaan, yang mendapatkan penghasilan yang besar, bayar pajak itu jauh lebih kecil. Maksudnya apa? Maksudnya sekarang begini, dividen, tingkat keuntungan perusahaan. Tingkat keuntungan perusahaan itu sangat besar sekali di dalam komponen kita punya PDB. Ekonomi kita ini surplus perusahaan itu besar. Jadi profit. Nah, itu dipajaki. Kalau perusahaan ini dimiliki oleh perusahaan lagi, pakai holding, maka kalau dia keluarkan dividen 0%. Undang-undang tahun 2008, dividen itu dikenakan 20%. Bayangkan 20% menjadi 0%. Perusahaan-perusahaan besar, semuanya unit yang operasional, semuanya ada anak-anak perusahaannya dari korporasi. Jadi di situ adalah semua dividennya 0, kecuali perusahaan publik. Perusahaan publik, pemilik lamanya pun melalui holding, tidak memberikan dividen, 0% dividen kepada negara. kita bisa hitung sekali berapa perusahaan publik, berapa yang dikeluarkan dividen, berapa di situ yang tidak dibayar. Itu langsung bisa dihitung. Kalau 10% dibalikin lagi menjadi 20%, ini penerima negara ini sudah lebih dari PPR. Kenapa sekarang korporasi dikasihkan kemewahan seperti itu, sekarang rakyat yang dibebankan untuk ini? Nah, ini yang tidak adil. Lalu, pajak korporasi dari 30% menjadi 25% pada tahun 2008, tentu ya, dari 30% dikurangin. Flat, tadinya, tarifnya progresif, dikurangin menjadi flat, 25%. Bayangkan, pajak badan flat 25% itu memberatkan mereka yang mempunyai perusahaan kecil. dia bayar 25% itu, flat, itu sangat berat sekali. Jadi, kalau kita hitung dari dia punya pendapatan, itu mempunyai kemungkinan regresif juga. Nah, kemudian dari 25%, dikurangin sekarang menjadi 22%. Tahun depan akan menjadi 20%. Dan terus, perusahaan publik mendapatkan diskon 3%. Ini kan sesuatu yang sangat tidak adil. Nah, ini yang harus dikerjakan dulu dan dievaluasi apakah kebijakan ini adalah sudah memadai apa tidak. Apakah sudah berhasil apa tidak memberikan stimulus untuk meningkatkan investasi. Dan kita tahu sampai dengan 2019 investasi itu pertumbuhan dan turun. Tidak mungkin maksud pemerintah ini beri stimulus agar tidak ada perusahaan yang bangkrut kemudian mem-PHK karyawannya. Lain. Itu stimulus 2020. Tapi, waktu stimulus perkembangan ekonomi itu adalah untuk memberikan untuk memberikan stimulus agar investasi ramai tetapi kemudian investasinya tidak ada malah menurun. Nah, ini yang harus dikerjakan dulu. kalau saya keberatan bahwa dengan PPN ini adalah langsung dikenakan rakyat tetapi sekarang korporasi itu mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang sekarang harus dibayar oleh rakyat. Nah, itu dari asas keadilan saya kembali ke KNI ya. Seandainya ini tetap seperti ini begitu ya. Tetap sembako atau pendidikan dikenakan anggap tetap seperti ini lah. Meskipun ada masukan pemerintah tetap tetap lah seperti Omnibus Law atau Undang-Undang KPK tetap belum disahkan seandainya begitu ya kita bicara. Nah, ini bagaimana dengan kedampaknya kesiapannya karena ini saya bayangkan kan di masyarakat ini bukan hanya orang kaya dan miskin ada juga kelas menengah yang biasanya kadang-kadang bisa makan beras premium kadang-kadang juga masih bisa menikolahin anaknya di swasta otomatis dengan kebijakan ini mereka langsung beralih cara yang murah dong ya yang bukan kaya-kaya banget gitu menengah gitu ya. Nah, ini kan juga akan menimbulkan rebutan juga di kalangan yang bawah karena kan supply-nya mencukupi tidak kita sekolah karena sekolah aja semua pada rebutan negeri aduh susahnya daftar terbatas jumlahnya belum lagi yang menengah menyasar negeri juga ini akan jadinya demikian juga beras dan bahan pokok kita sering menghadapi kelangkaan yang tadinya sudah nggak rebutan di masalah itu karena mereka beli yang impor jadi rebutan juga begitu. Nah, ini bagaimana dampaknya ya ini? Ya, Mbak Sarita ada dua hal pokok yang terkait dengan PPN terutama ya terutama untuk yang sembakau dan untuk yang jasa pendidikan yang pasti itu dua sektor yang sangat esensial dan fundamental buat apa namanya struggle ataupun juga tingkat peradaban sebuah bangsa bahkan karena apa? Karena kebutuhan pokok itu yang menentukan masyarakat itu sehat atau tidak kebutuhan hisinya tercukupi atau tidak itu kan itu yang menyangkut kebutuhan pokok pendidikan itu atau dengan kata lain kebutuhan pokok itu menentukan apakah nanti masyarakat itu bisa mencapai kesejahteraan atau tidak itu kunci kata kesejahteraan itu minimal kalau kita mengacu kepada indikator garis kemiskinan saja adalah dari pemenuhan kebutuhan pokok jadi kalau pemenuhan kebutuhan pokok mereka melebihi 2.100 kalori tidak dikatakan miskin kalau masih di bawah 2.100 kalori disebut miskin nah artinya kalau ya kalau kita melihat hari ini saja porsi pendapatan masyarakat miskin untuk pangan itu sudah 80% bahkan ketika pandemi itu mungkin lebih dari itu gitu kan setidaknya kalau kita mengacu kepada data yang masih dalam kondisi normal itu 80% itu hanya habis untuk memenuhi kebutuhan pangan jadi kalau pangan ini harus kena pajak maka otomatis otomatis daya beli mereka untuk pangan ini kan tersedot ke situ nah jangan-jangan jangan-jangan nanti dengan 100% gaji pun ini tidak cukup memenuhi 2.100 kalori artinya apa artinya akan meledakkan angka kemiskinan nah kedua ya kedua bahwa dengan pemerintah membedakan antara premium dan tidak premium ini kan dengan sendirian memberi peluang ya memberi peluang bahwa kita ini kan selama ini berbagai macam barang ini kan sudah memiliki daya saing yang terus menurun sehingga penetrasi impor yang luar biasa nah kalau pemerintah ini dengan dengan argumen ingin memajaki karena premium di konsumsi oleh orang kaya maka nanti source-nya asal dari barang ini enggak peduli lagi gitu kan nah kalau itu yang terjadi maka ini akan semakin memperbesar arus importasi barang karena untuk barang-barang yang sifatnya premium hampir semuanya kita impor gitu mau berbicara tadi misalnya dicontohkan daging yang untuk wakiu atau aku juga enggak ngerti wakiu itu yang enggak apa sangat saya daging di pasar gitu kan nah itu impor terus beras premium juga impor gula premium juga impor ya termasuk misalnya garam yang untuk industri kalau itu nanti juga dikategorikan premium juga impor padahal itu bahan baku untuk industri dan sebagainya gitu kan sehingga ini akan confused nah sedemikian rupa itu sudah dilakukan exercise dan simulasi secara komprehensif tidak dampak negatif dan dari sisi manfaatnya karena argumen di dalam membuat ketujakan ekonomi tentu tidak bisa faksial hanya melihat satu aspek jadi kalau hanya melihat bahwa oh barang-barang yang dikonsumsi orang kaya wajar dong kalau untuk demi asas keadilan ini dikenakan pajak jadi satu sisi memang betul bahwa pajak ini harus berkeadilan dan untuk redistribusi pendapatan dari yang kaya untuk miskin tetapi instrumennya juga harus tepat kalau tidak tepat nanti dan apalagi cara cara mendefinisikannya tidak pas ini justru akan menimbulkan distorsi distorsi yang mempunyai multiplier efek luas seperti yang tadi antara lain diceritakan Pak Kak Antoni karena gini karena yang namanya konsep ini kan harus benar-benar tidak boleh ada multi interpretasi bahwa betul untuk kategori barang ini ada variasinya misalnya kayak beras beras yang tingkat brokennya lebih besar biasanya ini yang dianggap beras yang tidak premium nah yang betul-betul beras dengan dengan kualitas bagus tidak ada broken dan sebagainya dan jenis tertentu dianggap premium padahal benar kata Pak Antoni bahwa ini kan ada beras dari petani pengusaha-pengusaha yang kreatif ini nanti menggrading namanya jadi beras-beras yang hasil dari petani berasnya mungkin sama tapi di grading di kemas dari kemasan itu dibedakan antara beras yang pecahnya tingkat-pecahnya sedikit dan tingkat kepulenan kalau beras mungkin ya ini berbeda ini yang degrading menjadi beras premium jadi pilihan masyarakat untuk mengkonsumsi beras yang mana ini adalah hak asasi konsumen dan hak asasi konsumen itu hak konsumen provinsi itu hak asasi apakah nanti akan ada hukuman kalau misalnya masyarakat miskin terus membeli beras premium karena demi untuk meningkatkan kualitas gisi dan sebagainya ini hanya sebagai contoh ekstrim sebenarnya untuk menjadi basic ataupun acuan ketika pemerintah membuat diversifikasi dari pengkategorian barang kena pajak jadi kalau barang kena pajak itu harus kategoriannya harus jelas bukan dikonsumsi oleh siapa tetapi barang itu jenis-jenisnya itu bisa dibedakan dengan kategori itu barang katakanlah yang sifatnya kebutuhan pokok atau kebutuhan tidak pokok atau yang dengan kriteria-kriteria lainnya yang memenuhi tadi perbedaan standarisasi tapi bukan karena dikonsumsi oleh siapa karena ini definisi ini kan nanti menjadi acuan jadi kalau acuannya ini barang ini dikonsumsi oleh orang kaya dan orang miskin nanti nanti di level implementasinya pasti akan menimbulkan apa namanya ini sosial kohesi sosial gitu kan nah yang kedua adalah bahwa untuk membedakan itu sebenarnya kalau jenis barang kan sudah ada standar internasionalnya nah tinggal diikuti kalau memang mau membedakan ya tinggal diikuti itu saja gitu sehingga ini tidak ada kejelasan yang penting itu yang paling utama kebijakan publik itu harus memiliki kejelasan arah yang jelas goodwill yang jelas dan menimbulkan kepastian orang untuk berusaha ini yang yang paling paling penting jadi kalau kebijakan publik saja sudah menimbulkan pro dan kontra sekali pun sekali lagi ini baru draft menimbulkan pro dan kontra menimbulkan kecemasan menimbulkan emosi publik sudah pasti kebijakan publik itu harus dievaluasi itu sudah pasti apapun alasannya apapun klarifikasinya saya ke Kak Antoni tadi soal standar internasional sebenarnya di luar negeri tapi Kak Saritong berdampak tadi kan bertanya tentang dampak dampak dari kebijakan yang justru menurunkan menurunkan daya beli masyarakat ini justru tidak hanya mengganggu pemulihan ekonomi tetapi ini juga akan mengganggu upaya kita untuk memperbaiki kualitas pertumbuhan dan kedua adalah akan meningkatkan kesenjangan padahal kesenjangan ekonomi itu merupakan merupakan kendala kita untuk memperbaiki kualitas pertumbuhan sehingga ini ini akan mempunyai dampak jangka panjang jadi tidak hanya jangka pendek katakanlah mengganggu daya beli masyarakat akan menurunkan konsumsi rumah tanggal tidak sekedar itu karena dengan meningkatnya kesenjangan ekonomi itu otomatis otomatis akan mengganggu proses transformasi struktural dari perekonomian kita baik baik saya ke Antoni tadi itu saya ulang lagi standar internasional ini apakah seperti apa di luar negeri apakah memang dibedakan ada kategori gitu dalam pengenahan pajak karena kan kita tahu di luar negeri juga pajakannya juga cukup misalnya terutama negara Eropa ya PPH-nya tinggi sekali itu gaji dipotong besar sekali untuk yang kaya begitu kan tapi terhadap barang apakah juga seperti ini di luar negeri standar internasionalnya begini kalau di luar negeri itu barang itu adalah PPN-nya dikenakan terhadap golongan barang golongan barang itu biasanya barang kebutuhan untuk masyarakat artinya yang masyarakat pasti melakukan konsumsi yang banyak itu biasanya kalau mereka ada yang memakai multi tarif lalu tarifnya adalah tarif biasa dan tarif direndahkan nah waktu tarif direndahkan itu barang-barang yang kebutuhan kebutuhan sehari-hari jadi makanan minuman dan sebagainya itu direndahkan tarifnya justru itu membantu masyarakat supaya tidak berat supaya masih bisa konsumsi yang lain sekarang ini pemerintah harus berpikir ini karena berpikirnya hanya mengisi kas maka tidak berpikir holistik secara ekonomi kalau ekonomi masyarakat uangnya diambil dikasih ke pemerintah otomatiskan konsumsi akan turun yang tadi dikatakan mbak ini pokok pertama itu akan membuat pendapatan real masyarakat turun meskipun masyarakat itu tidak konsumsi barang-barang itu tetapi dengan melalui inflasi maka pendapatan real mereka akan turun karena inflasi mempengaduhi nantinya keseluruh barang-barang yang lainnya nah pendapatan real masyarakat sehingga mereka akan itu apa kesenjangan sosial dan sebagainya akan meningkat apalagi kalau yang kelas atas diberikan kemudahan-kemudahan atau insentif ini jadi terbalik nah kita terbalik kepada yang VAT tadi itu adalah PPN itu hanya dibagikan beberapa golongan bukan terdasarkan penghasilan jadi kalau misalkan beras beras pun di sana di Eropa itu banyak sekali jenis-jenisnya ada beras yang fragrance beras jasmin beras yang dari India basmati dan sebagainya itu semua sama kalau jenis beras itu tidak redak pajak ya berarti tidak kena pajak atau pajaknya adalah yang dikurunkan kalau di Belanda itu dulu 2% sekarang dikenakan 9% semua orang tanpa melihat penghasilannya ya sama karena tidak mungkin kita bisa mengidentifikasi penghasilan dari masyarakat lagi untuk membeli barang itu jadi ada barang mereka yang suka akan beras yang wangi ya mereka juga beli meskipun pendapatannya juga turun tetapi mau tidak mau meskipun pendapatannya agak rendah gitu jadi mau tidak mau mempengaruhi tingkat konsumsi secara ekonomi nantinya secara agregat itu akan turun untuk yang disposable income-nya gitu jadi inilah bahwa tidak ada pengkategori yang begitu tidak ada ya beras grade 1 grade 2 grade 3 terus sekolah grade 1 grade 2 ada tetapi tidak dibedakan PPN-nya oke oke nah terus selanjutnya Kak Anthony jika jika ini kita mungkin ini yang terakhir juga ya sebelum nanti saya ke KNI jika seperti ini terus ya bahwa peraturan ini dilaksanakan ataupun tidak begitu ya nah nanti bagaimana dampaknya kedepannya nih Kak Anthony misalnya tadi itu dikatakan BUMN banyak yang merugi pendapat hutang membengka pendapatan negara bersamaan menurun nah ini apa yang akan terjadi selanjutnya permasalahan BUMN rugi dan sebagainya sebetulnya itu permasalahan kecil tidak mempengaruhi APBN karena kita punya permasalahan dari BUMN adalah permasalahan ini melanggar undang-undang perpacakan undang-undang APBN artinya apa artinya pemerintah memberikan modal kepada BUMN namanya penyertaan modal negara PNN itu tidak dianggap sebagai belanja negara tidak menambah defisit sebagai negara itu diambil langsung dari hutang itu saya beberapa kali sudah sudah menulis bahwa disini ada penyipangan dari undang-undang keuangan negara dia tidak ada defisit jadi tidak masalah BUMN mempengaruhi berapapun kemarin misalkan kita bilang kita ada mau storan SWF storan SWF dari mana coba dilihat dari belanja negara gak ada keluar dia adanya langsung dari hutang hutang diambil jadi makanya kita ada hutang di dalam kategori kita punya hutang itu adalah hutang untuk anggaran harusnya anggaran defisit 100 hutang harusnya 100 tetapi kita ada misalnya hutang 120 itu yang dinamakan 10 nya adalah kelebihan dari pembiayaan yang namanya silpa lalu di level itu ada lagi hutang untuk pembiayaan nah jadi disini hutang kita makanya kalau kita ngambil di 2020 tahun 2020 kita punya defisit anggaran adalah 956 triliun hutang untuk defisit anggaran jadi hutang pembiayaan anggaran adalah 1177 triliun dimana 200 triliun lebih itu adalah sebagai silpa dan yang ketiga adalah coba Anda lihat ada yang namanya defisit pembiayaan total defisit sorry pembiayaan secara total itu 1289 triliun jadi ada 100 triliun lagi defisit atau hutang yang diambil daripada di atas defisit pembiayaan anggaran itu adalah untuk 100 triliun itu lebih adalah untuk membiayai penyertaan modal negara jadi mereka itu kita khawatir dia mau rugi berapapun karena sistem kita begitu maka rugi berapapun akan di bail out kalau Garuda saya memperkirakan ini akan di bail out lalu menjadi go private supaya yang lainnya gak bisa store mereka yang store akhirnya kepemilikan publik turun lalu kemudian go private lagi uangnya dari mana langsung diambil dari hutang gak ada dari APBN jadi mereka tenang aja nah untuk imbawan saya kepada pemerintah kita sudah tahu tadi juga di pembukaan Sarita mengatakan bahwa tiba-tiba ini jangan-jangan undang-undang akan menjadi langsung disahkan karena seperti Omnibus malam-malam dan sebagainya ini yang tidak ada kepercayaan dari masyarakat jadi harus dilihat bahwa kita punya sekarang undang-undang semuanya ini ini adalah sepihak tanpa melibatkan masyarakat sama sekali meskipun ini adalah menyakut kehidupan masyarakat secara luas seluruh masyarakat jadi yang perlu saya ingatkan adalah no taxation without representation artinya apa artinya sangat masyarakat masyarakat akan menolak kalau pendapatnya itu tidak akan didengarkan dan kalau itu berlawanan dan itu banyak sekali di dunia menunjukkan bahwa rezim-rezim bahwa pemerintahan yang menganut hal seperti sepihak begini itu akhirnya jatuh karena perlawanan dari masyarakat luas baik jangan sampai terjadi begitu terima kasih baik terima kasih ini ini apa yang terjadi nanti ya jika kondisinya tidak berubah seperti ini terus ya kondisi penerimaan negara turun pengeluaran seperti ini nah terus seandainya dipaksakan pajak juga di ini nah selanjutnya seperti apa ini ya kak Sarita jadi sebelum selanjutnya seperti apa saya setuju karena gini tadi yang sampaikan terakhir ya mengenai trust oleh kak Antoni karena gini modal sosial pemerintah itu adalah kepercayaan publik jadi kalau publik sudah tidak percaya pemerintah mau mendesain kebijakan sebaik apapun ini akan menimbulkan resistensi publik nah jadi dari kasus atau persoalan mengenai usulan atau proposal pajak WPN baik untuk sembahku maupun juga untuk pendidikan ini mestinya benar-benar menjadi bahan untuk apa dari pemerintah untuk benar-benar membuat kebijakan-kebijakan yang tidak hanya ya tidak hanya mengikuti ya mengikuti kemauannya sendiri karena objek dari kebijakan itu adalah masyarakat jadi kalau masyarakat ini sekali lagi sudah tidak percaya maka sulit sekali untuk berharap bahwa kebijakan ini akan di-follow akan diikuti atau akan dilakukan pemenuhan oleh masyarakat nah ini yang justru menurut saya berbahaya justru karena kita mengkritisi dan mengingatkan ini agar seluruh kebijakan-kebijakan publik ini mampu dioptimalkan dan mampu diimplementasikan untuk segera pemulihan ekonomi kita nah jadi kalau tadi ditanyakan apa yang akan terjadi jika ya jika pemerintah tetap ngotot gitu kan tetap maunya sendiri gitu dan meninggalkan publik secara politis pasti dengan sendirinya menunggu waktu saja pasti akan ditinggalkan oleh publik nah sementara dampak teknokratiknya atau dampak terhadap perekonomian tentu karena ya karena ini berulang kali selalu disampaikan bahwa kontributor utama ataupun determinan utama dari pemulihan ekonomi itu adalah konsumsi rumah tangga jadi apapun karena pandemi ini juga belum tahu kapan berakhirnya maka yang paling utama agar pemulihan ekonomi ini on track yaitu terus berlanjut maka jangan pernah ganggu yang menjadi kontributor utama pemulihan ekonomi atau konsumsi rumah tangga apapun itu jadi sekecil apapun kalau ini diganggu karena kan orang yang baru sembuh dari sakit ini kan masih rentang nah tingkat kerentanannya ini kita tidak tahu apakah setahun dua tahun yang akan datang ini sudah benar-benar berada dalam kondisi recovery saya yakin kalau kita melihat historical kita menghadapi setiap goncangan ekonomi ini kita pulihnya tidak selalu cepat moneter saja kita butuh lebih dari 15 tahun itu pun juga tidak stabil stabil amat apalagi ini krisis yang menyebabkan benar-benar benar-benar tidak hanya berpengaruh terhadap sektor-sektor tertentu tetapi seluruh sektor terpengaruh termasuk tadi kesehatan fiskal pemerintah di dalam krisis moneter kesehatan fiskal pemerintah masih lumayan hanya terganggu karena nilai tukar saja tetapi sekarang ini benar-benar pemerintah menghadapi kesehatan fiskal yang benar-benar kritis sehingga kalau pemerintah memaksakan diri untuk tetap melakukan belanja yang terus mengalami peningkatan tapi tanpa atau mengabekan efektivitasnya dalam memberikan stimulus fiskal ini yang akan menambah persoalan tidak hanya sekali lagi daya beli masyarakat tetapi juga kesehatan fiskal pemerintah sendiri jadi kalau pemerintah ini misalnya memajaki atau meningkatkan pajak sementara justru karena peningkatan pajak tadi mengganggu daya beli masyarakat dan daya beli masyarakat juga akan mengganggu sektor-sektor yang kita karena kalau permintaan turun sudah pasti omset mereka juga turun nah kalau omset mereka turun otomatis kontribusi penerimaan pajaknya juga akan semakin menurun nah kalau itu terjadi berarti kondisi fiskal pemerintah pun akan semakin tertekan nah kalau semakin tertekan otomatis ini akan menyebabkan menyebabkan distrust tidak hanya dari investor-investor dalam negeri atau masyarakat di dalam negeri tetapi juga masyarakat internasional terhadap Indonesia nah artinya ini kan sebuah rangkaian kasus sebab akibat yang akan terjadi di dalam perekonomian kita nah itu onkosnya terlalu mahal Kak Sarita kalau itu terjadi sehingga karena ini karena ini masih menjadi diskursus publik mudah-mudahan pemerintah tidak gegabah tidak gegabah dan benar-benar melakukan ya mengakukan suatu apa simulasi yang benar-benar komprehensi karena taruhannya adalah sangat berat apalagi kita sekarang berada dalam posisi posisi percaturan global yang tidak sehat jadi beberapa hari terakhir ini kan sudah mulai muncul ya diskursus global bagaimana global terbelah gitu dan mulai mengerucut gitu kan dua raksasa besar dan Indonesia sayangnya itu berada ya berada di dua ya di dua kepentingan tersebut gitu nah sehingga ini yang sudah akan menambah menambah kompleksitas yang harus kita hadapi menjadi tantangan pemulihan ekonomi kita ke depan ya ya baik yang pasti memang negara sedang mengalami masalah terutama dari sebelum pandemi sampai pandemi masalah fiskal ini ya tentu dicari jalan keluarnya tapi yang pasti bukan dengan PPN tadi ini ya tidak ada yang setuju dengan PPN ini dua narasumber tapi bagaimana dengan Anda yang menyaksikan tayangan video ini bisa ditulis di komen ya setuju atau tidak ya pemerintah menaikkan pendapatannya dengan cara memberikan PPN ya kepada beberapa jenis barang dan jasa yang sebelumnya tidak dikenakan PPN salah satunya bahan pokok maupun pendidikan dan kesehatan tulis saja di komen ya hanya terima kasih ini ya Kak Antoni terima kasih juga Kak Eni itu tadi diskusi kita dengan Dr. Anteni dan juga Dr. Eni Sidi Hartati dan saya Rahma Sarita terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini jangan lupa subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax